Halo semuanya, jadi disini kita udah ada di museum, nah sebelum kita menjelaskan ini museum apa, kita akan perkenalkan diri dulu, nah saya Novi, saya Naswa, saya Rahmat, nah jadi disini kita udah ada di museum kebangkitan nasional, nah ayo curin kita terus. Nah sebelum kita masuk, kita tuh harus registrasi dulu, nah disini tuh kita registrasi, nulis namanya. Untuk 5 orang ya pak, kita bakal dapet ini, dan ini cuma 1 tiket 1 orang Rp2.000, kita terus. Museum Kebangkitan Nasional yang terletak tidak jauh dari Pasar Senen dengan alamat di Jalan Abdul Rahman Saleh No. 26 Jakarta Pusat ini merupakan sebuah gedung yang dibangun sebagai monumen tempat lahir dan berkembangnya kesadaran nasional. Organisasi pergerakan modern pertama kali didirikan dengan nama Budi Utomo. Sebelum menjadi museum, bangunan ini dahulunya merupakan sekolah kedokteran yang diberikan oleh Belanda dengan nama Budi Utomo atau School Thought of Leading van Indenlich Artsen, atau yang disingkat dengan Stofia. Jadi, Stofia ini adalah sekolah dokter Bumi Putra yang didirikan oleh Belanda. Nah teman-teman, sebelum menjadi museum, bangunan ini dulunya tuh merupakan sekolah kedokteran yang dikenal dengan nama Stofia atau sekolah Bumi Putra. Bisa kita lihat, disini merupakan ada pameran yang menunjukkan kelas Kartini, di mana dulunya itu para wanita-wanita belajar di sini. Ini tuh merupakan gambarannya dalam kelas Kartini. Lalu teman-teman, disini kita bisa lihat bagaimana sejarahnya raga pendidikan dahulu di Indonesia. Dan juga ada tokoh pendidikan bangsa Indonesia, yaitu R.A. Kartini, Dewi Sertika, dan Ki Hajar Dewantara. Ruang kelas Stofia yang perempuan, nah sekarang kita berada di ruang kelas Stofia yang berkiraki. Ruang kelas Stofia ini merupakan pendidikan dokter Bumi Putra. Nah, pelajar Stofia ini harus menguasai bahasa Belanda, karena menjadi bahasa pengantar dalam kegiatan pembelajaran dan bahasa komunikasi di asrama. Kegiatan belajar dimulai pada jam 7 sampai jam setengah 1, berlangsung selama 50 menit untuk setiap mata pelajaran. Jadi selanjutnya kita ke tempat ruangan bangkitnya pendidikan Bumi Putra. Ayo kita masuk. Nah, ini ada patung Dr. Wahidin Sudirou Sodo. Dr. Wahidin Sudirou Sodo merupakan salah satu pahlawan nasional sebagai pengunggas diberdirinya organisasi Budi Utomo. Selanjutnya ini ada 9 pengurus Budi Utomo. Bisa kita lihat satu-satu. Nah, ini patung-patungnya. Nah, teman-teman, patung-patung ini merupakan replika dari pendiri-pendiri organisasi Budi Utomo. Nah, teman-teman, di sini ada lambang Budi Utomo yang ada huruf B sama O, yaitu singkatan dari Budi Utomo. Budi Utomo ini, di sekeliling lambangnya, menjadi lambang dari masa lalu dan masa kini, ataupun juga masa depan. Lambang Budi Utomo ini bergantung pada pinta panca warna yang menggambarkan keulutan, kebelanian, kekayaan material, kemakmuran, dan kesucian. Nah, sekarang kita akan masuk ke ruang program Sentra Padi. Nah, kita masuk sudah disambut oleh dua patung, yaitu ada patung Soekarno, ada patung Sugondo Jojo Puspito. Dalam masa Presiden Soekarno, dikeluarkan kebijakan kesejahteraan Kasimo dan program Sentra Padi, yaitu kebijakan sewa membada, pangan dengan petunjuk, pelaksanaan yang praktis sehingga bisa dilaksanakan dengan mudah oleh para petani. Nah, ini adalah ruang pengajar Stofia. Pengajar Stofia berjumlah 12 orang yang biasanya dibantu oleh asisten pengajar yang berasal dari lulusan belajar Stofia terbaik. Setiap tahunnya, pengajar Stofia mengalami perubahan karena ada yang mendapatkan hak cuti untuk pulang ke Belanda. Nah, teman-teman, ini adalah ruang media pembelajaran Stofia. Pembelajaran Stofia lebih menekan praktik sehingga dibutuhkan media pembelajaran yang memudahkan simulasi dalam pembelajaran. Media pembelajaran ditempatkan dalam ruang tersendiri yang akan diambil oleh para pengajar pada saat akan memasuki ruang pembelajaran. Nah, teman-teman, setelah kita jalan-jalan melihat Museum Kebangkitan Nasional, kita jadi lebih tahu nih apa aja yang ada dari Museum Kebangkitan Nasional ini. Mulai dari sejarah-sejarah dari Kartini mengajar kelasnya, dari Pembangkitan Pendidikan Nasional Budi Utomo, sejarah-sejarah patung-patung, sampai kebudaya pertanian. Sekian dari penjelasan kita tentang Museum Kebangkitan Nasional. Semoga dengan video kita, teman-teman bisa tahu mengenai apa sih itu isi dari Museum Kebangkitan Nasional. Nah, buat teman-teman juga jangan lupa kunjungin Museum Kebangkitan Nasional di sini. Bye-bye.